Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih disini di channel Kucit Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas buku Bupena Zilid 5D Tema 9 yang berjudul Benda-Benda di sekitar kita. Tapi sebelumnya terima kasih bagi adik yang sudah subscribe atas dukungannya dan terima kasih bagi adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Untuk mempersingkat waktu langsung saja dibuka adik-adik bukunya halaman 174. Di halaman 174 ini ada penilaian akhir tahun. Kerjakan soal-soal berikut yang dimulai dari bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Saya langsung ke pertanyaannya ya adik-adik ya. Nomor 1. Kata kunci yang tepat pada teks adalah jawabnya A. Ozon Nomor 2. Pokok pikiran pada teks tersebut adalah jawabnya yang A. Ozon adalah senyawa yang terdiri dari 3 atom oksigen. Nomor 3. Kalimat tanya yang tepat untuk kalimat ketiga pada paragraf tersebut adalah Kalimat ketiga di sini bacanya adalah lapisan ozon bertindak seperti tabir surya. Jawabannya adalah Apakah fungsi dari lapisan ozon Kita lanjut ke nomor yang keempat Buatlah kesimpulan dari teks tersebut dengan bahasamu sendiri Kesimpulannya agak panjang ya adik-adik ya Jadi silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Jika saya membacanya terlalu cepat Kesimpulannya Jadi Lapisan ozon Berfungsi Sebagai tabir surya Yang melindungi planet bumi Dari radiasi ultraviolet Yang berbahaya Bagi makhluk hidup Namun saat ini Lapisan ozon Jadi menipis Akibat meningkatnya polusi di bumi Kita lanjutkan ke nomor 5 Tuliskan ringkasan dari teks tersebut Ringkasannya juga panjang Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Ozon adalah senyawa yang terdiri dari 3 atom oksigen Titik Ozon terletak di lapisan stratosfer Titik Lapisan ozon Berfungsi untuk melindungi planet Dari sinar ultraviolet Yang berbahaya bagi makhluk hidup Titik Penipisan lapisan ozon Disebabkan oleh meningkatnya polusi Dari emisi kendaraan Pembakaran hutan Dan asap limbah pabrik Titik Kita lanjut ke nomor 6 Sebelumnya disini ada Cermatilah iklan berikut untuk menjawab soal nomor 6 Sampai nomor 9 Oke nomor 6 Jenis iklan tersebut adalah Iklan Jawabnya adalah B Penawaran Nomor 7 Tujuan pembuatan iklan tersebut yang benar adalah Jawabnya A Menarik minat masyarakat untuk membeli produk yang ditawarkan Nomor 8 Jika iklan tersebut dapat ditemukan dalam sebuah website di internet Berdasarkan bentuknya iklan tersebut termasuk ke dalam iklan apa Jawabnya adalah Iklan kolom Iklan kolom Nomor 9 Apa kalimat persuasif yang terdapat dalam iklan tersebut Jawabnya adalah Buku UN Terbaik ya Erlangga Sepuluh Buatlah sebuah iklan baris tentang lawangan pekerjaan Contohnya seperti ini adek-adek Jika ada-adek berkenan dengan Contoh yang saya berikan Judulnya lawangan pekerjaan Isinya dibutuhkan segera seorang penjaga toko Wanita Rajin Jujur Ramah Dan berpenampilan menarik Jika berminat Silakan datang langsung ke alamat Jalan Singosari Nomor 45 Atau hubungi Nomor 033 77 665544 Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya Lanjut ke nomor 11 Salah satu informasi penting yang disampaikan dalam teks tersebut adalah Oh maaf adek-adek Sebelum kita jawab ke nomor 11 Disini ada teks bacaan Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 11 sampai 15 Adek-adek silakan baca dulu ya Biar lebih paham Kalau saya langsung ke nomor 11 Saya ulangi Salah satu informasi penting yang disampaikan dalam teks tersebut adalah jawabannya D Yaitu Kihajar Dewantara merupakan bagian dari 4 serangkai Nomor 12 Kalimat tanya yang tepat sesuai dengan kalimat yang dicetak tebal adalah Yang dicetak tebal yang ini adek-adek Kalimat tanyanya yang tepat adalah yang B Kapan berdirinya putera atau pusat tenaga rakyat Lanjut ke nomor 13 Berdasarkan informasi dalam teks Nama toko 4 serangkai yaitu Jawabannya adalah Bung Karno Bung Hatta Kihajar Dewantara Dan Kiai Haji Mas Mansur Kita lanjutkan ke nomor 14 Tuliskan pokok pikiran dari teks tersebut Pokok pikirannya adalah Sejak berdirinya putera atau pusat tenaga rakyat pada 8 Maret 1943 Kihajar Dewantara Pindah ke Jakarta Kita lanjut ke nomor 15 ya adek-adek Tuliskan kesimpulan dari teks tersebut Jawabannya nomor 15 Kihajar Dewantara kembali pulang ke Yogyakarta Untuk mencurahkan kembali tenaga dan pikirannya pada taman siswa setelah putera berubah menjadi Jawa Hokokai pada 1 Maret 1944 Silahkan di stop videonya dan disalin jawabannya Kita lanjutkan ke nomor 16 di halaman selanjutnya yaitu halaman 176 Bacalah teks berikut dengan saksama untuk menjawab soal nomor 16 sampai 20 Saya langsung ke nomor 16 ya adek-adek Teks tersebut termasuk teks jawabannya yang C Non fiksi alasannya karena teks berisi kejadian faktual 17 gagasan utama pada teks tersebut adalah Suku badui terbagi dalam 2 golongan yaitu badui dalam dan badui luar Nomor 18 Peristiwa penting dari teks tersebut adalah Ada 3 peristiwa penting yang pertama Suku badui terbagi menjadi 2 golongan yaitu badui dalam dan badui luar Informasi peristiwa penting yang kedua adalah Badui dalam masih memegang teguh adat dan menjalankannya dengan baik Peristiwa yang ketiga adalah Badui luar dianggap sudah terpengaruh dengan budaya luar Nomor 19 Apa ciri-ciri teks non fiksi berdasarkan teks tersebut jelaskan Jawabnya adalah Dibuat berdasarkan fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Dibuat berdasarkan fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Lanjut ke nomor 20 Buatlah peta pikiran dari teks tersebut Judulnya adalah suku badui Ada 2 yang harus diisi di sini Yang pertama, kotak yang pertama adalah Suku badui terbagi menjadi 2 golongan yaitu badui dalam dan badui luar Kotak yang kedua isinya adalah Perbedaan badui dalam dan luar terlihat dari cara menjalankan aturan adat Silahkan di stop videonya dan disalin Lanjut ke nomor 21 Tapi sebelumnya silahkan adik-adik cermati surat berikut untuk menjawab soal nomor 21 sampai nomor 24 Nomor 21 bagian kop surat yang benar adalah nomor jawabnya A 1 Nomor 22 pembuat surat undangan tersebut adalah jawabnya Faisal Kamal Yaitu sebagai ketua organisasi pelaksana gebiar seni sastra Nomor 23 Berdasarkan surat tersebut waktu pelaksanaan gebiar seni sastra akan dilaksanakan pada Jawabnya adalah Jumat dan Sabtu Yaitu tanggal 19 sampai 20 Januari 2018 Nomor 24 Apakah surat tersebut termasuk surat resmi jelaskan ciri-cirinya Jawabnya adalah ya karena terdapat kop surat Nomor surat perihal dan bahasa yang baku Nomor 25 Tuliskan perbedaan surat resmi dan tidak resmi berserta contohnya Surat resmi menggunakan bahasa baku Terdapat kop, nomor, lampiran, dan perihal surat Contoh surat resmi adalah surat pemberitahuan orang tua siswa Sedangkan surat tidak resmi Ciri-cirinya adalah menggunakan bahasa non formal Tidak ada kop surat Contohnya adalah surat undangan ulang tahun Baiklah adik-adik sampai disitu dulu Perjumpaan kita pada video kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya Bagi yang sudah subscribe Terima kasih banyak Bagi yang belum silahkan di subscribe Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan Dan di share kepada teman-temannya Agar mereka juga bisa mengerjakan buku Bupena Penilaian Akhir Tahun Bahasa Indonesia 5D Mohon maaf dengan segala kekurangannya Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih